Warga Desa Tanah Merah, Kecamatan Sepatan Timur, bangga memiliki tiga makam pahlawan. Pasalnya, setiap peringatan hari kemerdekaan, makam ini selalu diziarahi orang dari luar daerah. Tiga makam pahlawan itu berada di Kampung Tanah Merah RT 0504, Desa Tanah Merah, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Tiga makam itu merupakan makam tiga pahlawan yang gugur akibat tertembak oleh pasukan Belanda tahun 1946. Tiga pahlawan yang gugur itu yakni Letnan Sutopo, Serma Sulaiman dan Serda Yusuf. Ketiganya tertembak saat bersembunyi di gorong-gorong. Saat itu pasukan Belanda melintas dengan jumlah yang banyak, kemudian mengetahui tempat persembunyian ketiga pahlawan itu. Alhasil, ketiganya gugur. Kemudian ketiga jenazah pahlawan dimakamkan di Desa Tanah Merah. Menurut warga sekitar, pemakaman ini rutin didatangi warga luar daerah untuk berziarah. Selain itu, pemerintah Kecamatan Sepatan Timur, Kepolisian Sektor Sepatan, dan Koramil Sepatan selalu menyelenggarakan upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI bersama warga setiap tahun. Jasad makam pada tahun 1990-an pernah ingin dipindahkan ke Taman Pemakaman Pahlawan Kota Tangerang. Namun warga melalui Kepala Desa Tanah Merah pada saat itu, menolak untuk dipindahkan. Pemakaman ini menjadi kebanggaan warga Desa Tanah Merah Sepatan Tangerang, diharapkan dapat menjadi ikon cagar sejarah dan budaya. Pada tahun 1946, telah terjadi pertempuran hebat antara para pejuang kemerdekaan dan tentara Belanda di Desa Tanah Merah. Dalam perang hebat tersebut baik dari pejuang maupun pihak tentara Belanda banyak yang gugur. Di antaranya, Letnan Sutopo, Serma M. Yusuf, Serda Sulaiman, dan lain-lain. Untuk ketiga pejuang tersebut dimakamkan di lokasi pertempuran. Sementara yang lainnya, ada yang dimakamkan ke daerah asal mereka tinggal oleh keluarganya. Bahkan ada juga yang dimakamkan di Makam Pahlawan Kota Tangerang. Untuk lambang sejarah pertempuran, dan saksi sejarah tersebut, warga Desa Tanah Merah membangun sebuah tubuh sebagai monumen, dan untuk mengenang para pahlawan yang gugur secara syuhada saat pertempuran di Tanah Merah. Warga Tanah Merah lainnya berharap ketiga makam tersebut dapat dijadikan cagar sejarah dan budaya, agar masyarakat umum dan khususnya masyarakat kecamatan sepatan, akan tahu bahwa tonggak sejarah Tanah Merah dapat menjadi ikon yang dapat dibanggakan. Sumber berita, TangerangOnline.id, TangerangExpress.co.id, Demikian terima kasih, semoga bermanfaat.